oke semoga suaranya masuk ya seperti biasa baik ini video yang keberapa ya pokoknya saya akan lanjutkan kuliah metodologi penelitian ini masuk ke ini ya saya ingin menyampaikan yang kemarin saya tertunda yaitu technical aspect technical aspect yang kedua yaitu terkait dengan reading dan writing ya pada dasarnya reading and writing reading secara khusus sudah saya sampaikan ya saya ingat catatannya catatan, iya ini jadi ini ya catatannya saya ingat bagaimana cara anda membaca ada tiga level membaca artikel ilmiah itu seperti apa, tergantung kebutuhannya seperti apa dan yang bagian akhir itu adalah understanding lina untuk yang tugas kelima ya tugas yang kelima itu kan anda saya minta untuk mencari penelitian terkait penelitian terkait nah itu pasti nanti anda membaca level 1 dan level 2 nah nanti di ketika aspek writing itu kalau anda nanti sudah ini ya setelah setelah ada A5 nanti pasti saya minta ada artikel-artikel yang nanti tersisa sebagai artikel utama penelitian terkait yang benar-benar dekat yang biasanya tidak lebih dari 10 mungkin kalau S1 ya S1 itu tidak lebih dari 10 it's enough mungkin 7 mungkin 8 itu sudah sangat mencukupi yang sangat-sangat dekat itu nanti anda perlu melakukan reading understandingly yang level yang ketiga ini nah teknik yang terkenal disebut sebagai active reading nah ini anda butuh waktu yang cukup lama pengalaman saya pribadi dulu banget ketika awal-awal belajar membaca artikel ilmiah setelah saya saya belajar membaca artikel ilmiah itu setelah luas S1 ya malah itu benar-benar itu baru baru saya perlu waktu itu 3 hari 3 hari untuk membaca 1 1 artikel ilmiah yang jumlah halamannya itu saya ingat cuma 9 9 halaman yang gaya I travel itu saya butuh waktu 3 hari untuk memahaminya baik nah itu nanti juga anda perlu lakukan tapi kalau misalnya 7 kan tidak anda tidak perlu waktu yang cukup banyak ya untuk understanding baik sekarang kita masuk ke aspek writing nah aspek writing ini ini sudah saya upload ya jadi kalau readingnya mungkin saya sudah tidak perlu sampaikan saya akan reading saya skip saja saya skip ini saya skip nah ini masuk ke halaman berapa halaman kelima jadi nanti pemahaman anda tentang intinya reading itu tidak bisa disederhanakan anda harus benar-benar tahu satu artikel ilmiah itu baik level 1 2 level 1 level 2 level 3 seperti apa itu anda bisa sangat harus bisa sangat memahami isi dari artikel ilmiah tersebut fungsinya untuk apa karena nanti ketika anda menggunakannya sebagai penelitian terkait anda pasti harus mensitasinya citasi ya mensitasinya saya belum masuk ke penulisan seperti itu anda harus mensitasinya kan kemarin saya sudah minta anda silahkan memanage artikel ilmiah yang sudah anda baca atau yang sudah anda cari sudah anda cari sudah anda baca lewat citation manager nah nanti itu akan bermanfaat pada penulisan kan ujung-ujungnya nanti adalah anda menulis proposal penelitian dan itu istrinya menulis bukan membaca tapi menulis nah setelah anda membaca maka anda harus tuliskan yang paling dasar ketika anda mau menuliskan itu adalah penelitian terkait penelitian terkait itu anda pasti akan melakukan citasi mensitasinya yang kemarin model citasi sudah saya tunjukkan nah fungsi dari mensitas yang baik nanti yang dalam aspek writing writing itu adalah untuk menghindari plagiarism jadi bagaimana sih caranya anda menuliskan penelitian terkait di artikel anda sendiri atau di proposal anda untuk menghindari plagiarism nah seperti itu ya untuk menghindari aspek plagiarism nah yang pertama saya buatnya A saja ya karena ini sudah nomor 5 yang utama itu adalah sebentar kabelnya istilahnya itu terbiasa Anda harus terbiasa melakukan citasi citasi dengan beragam bentuk ya dengan beragam bentuk bentuknya seperti apa nanti akan saya berikan di sesi yang lain ini Anda biar paham saja bagaimana untuk menulis kami dulu jadi justru bahkan tulisan ilmiah yang baik itu adalah full dengan citasi jadi tidak ada hampir tidak ada satu paragraf di artikel ilmiah termasuk proposal proposal ilmiah atau apa itu karya tulis ilmiah andai sudah pernah ikut karya tulis ilmiah atau semua yang berkaitan dengan ilmiah-ilmiah itu pasti semakin baik semakin banyak citasi yang dilakukan itu akan lebih baik untuk menunjukkan bahwa oh iya dia memang apa itu acknowledge atau melakukan melakukan study literature yang sangat baik terbiasa melakukan citasi jadi kalau misalnya Anda tahu sebuah ilmu atau sebuah definisi Anda tahu tahapan algoritma itu pasti kalau Anda baca dari sesuatu tempat itu Anda harus citasi ketika Anda mau menuliskan lagi apalagi kalau penelitian orang lain terbiasa melakukan citasi tulisan ilmiah yang baik itu full citasi seperti itu ya ini yang harus Anda camkan jadi ini jadi akhlak atau harus sudah menjadi kebiasaan mahasiswa tingkat akhir ya untuk selalu melakukan citasi seperti itu kemudian citasi dilakukan untuk hindari plagiar plagiarism plagiarism baik itu biasanya unintentional ya unintentional ya mungkin secara kalau misalnya intentional tentu saja itu sudah niatnya sudah buruk ya kalau intentional itu ada intention ada atau ada niat itu secara etika itu sudah paling buruk ya tapi yang sering terjadi itu adalah yang tidak sengaja tidak sengaja untuk melakukan plagiarisasi kenapa bisa tidak sengaja karena ketika menuliskan penelitian terkait itu tidak dilakukan dengan improper ya kurang tepat seperti itu sehingga disebut sebagai plagiarism tapi kan saya sudah mencitasi bahkan ketika Anda sudah mencitasi sekalipun jadi misalnya saya mencitasi pekerjaan saya tuliskan misalnya dalam penelitian penelitian yang di tahun dalam penelitian yang berkaitan dengan apa gitu ya kemudian Anda melakukan citasi misalnya citasi sudah Anda tuliskan tahun berapa 2019 peneliti melakukan peneliti melakukan titik melakukan titik titik nah kemudian titik-titik Anda ini diisi copy paste aja misalnya disini itu hanya copy paste copy paste gimana saya masih tulis copy paste copy paste copy paste copy paste dari artikel ini dari artikel ABJ jadi Anda hanya melakukan copy paste satu kalimat atau bahkan mungkin tidak satu kalimat mungkin hanya setengah kalimat setengah kalimat yang ada di artikel ini itu sudah disebut sebagai plagiarism lubukkan saya sudah mencitasi meskipun sudah disitasi meskipun sudah disitasi kalau Anda apa menuliskannya itu unproper gitu ya di bawah standar itu bisa terhitung sebagai plagiarism itu sangat mudah ya jadi sekarang sudah banyak sekali software yang bisa mendeteksi apa itu plagiarism itu sangat sangat cepat ya jadi mereka itu punya punya server yang sangat besar dan punya apa algoritma pengindeks yang luar biasa gitu ya jadi walaupun sebuah artikel itu sudah apa di take down gitu ya itu indexingnya masih ada di server mereka itu tetap terdeteksi gitu ya dan itu bagus sekali makanya harganya juga mahal seperti misalnya kalau di universitas kita itu kita berlangganan pada turn turn it in ya turn it in ini kalau misalnya Anda saya gak tahu ya dosen yang makanya saya jarang minta apa membuat resume apa itu saya jarang jarang meminta karena biasanya kalian copy paste copy paste aja gitu se-uzun ya jadi itu pasti nanti ketahuan Anda ngambil dari mana url-nya mana gitu ya kalau online ya kalau ngambilnya sumber-sumbernya itu online pasti ketahuan url-nya mana kalimat potongannya mana hanya tekstnya itu pun akan seketahuan walaupun nanti kalau misalnya cuma satu ya cuma satu kalimat atau setengah kalimat maka percentage dari plagiarismnya juga tidak sangat besar gitu ya tapi kalau misalnya Anda hampir satu paragraf Anda ambil semua itu percentage dari plagiarismnya bisa sampai 20% nah itu kalau sudah 20% itu sudah plagiarism apalagi misalnya gini ketahuan Anda punya satu dokumen Anda punya satu dokumen kemudian dokumen itu Anda ambil hanya dari tiga sumber gitu ya dari tiga sumber dan isinya itu copy paste copy paste itu pasti 100% nanti jadinya plagiarismnya karena Anda ambil kelihatan persis oh yang ini diambil dari artikel 1 yang bagian paragraf ini diambil dari artikel 2 paragraf ini walaupun disitasi walaupun disitasi dengan seperti ini itu tetap dianggap sebagai plagiarism oleh karena itu penting sekali Anda melakukan citasi dan menulis penelitian terkait dalam citasi itu dengan standar yang tinggi standar dalam tulisan ilmiah saya tidak bicara dengan tulisan yang tidak ilmiah tapi yang ilmiah apa saja itu oke jadi yang pertama yang paling penting ini parapressing C ya C yang utama adalah parapressing ini mungkin saya tidak tahu ya di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris mungkin Anda sudah pernah mendapatkan saya harap Anda sudah mendapatkan jadi ini hanya mengulang saja parapressing itu Anda berarti menulis ulang jadi menulis ulang intinya writing skill Anda menulis ulang sebuah ide atau sebuah kalimat dengan sintak yang berbeda atau dengan kalimat yang berbeda atau dengan cara yang berbeda tapi artinya sama artinya sama itu disebut sebagai parapressing sederhananya seperti itu mungkin kalau Anda baca di buku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kemudian ya semua yang berkaitan dengan mulai mungkin ada definisi yang lebih sophisticated mengenai parapressing tapi sederhananya seperti tadi jadi parapressing itu Anda menuliskan ulang sebuah ide atau sebuah kalimat tanpa mengurangi sedikitpun ini ya tanpa mengurangi sedikitpun dengan cara yang berbeda dengan cara yang berbeda nah biasanya parapressing ini bisa dikatakan volumenya saya menyebutnya volume volume itu maksudnya apa ya bahasa atau iya volume volume kalimat atau volume kalimat itu kurang lebih sama kurleb sama kurleb sama kurang lebih sama jadi karena tidak ada tidak ada satu pun yang direduksi atau yang dikurangi itu disebut sebagai parapressing sebagai contoh di bawah juga ada contoh sih tapi saya berikan contoh yang sederhana misalnya misalnya ada sebuah anda baca di sebuah artikel gitu ya menyebutkan gini mungkin kalimat yang panjang gitu ya kemudian menyebutkan oleh karena itu atau atau gini aja misalnya solo misalnya oh ya solo dikenal sebagai kota dengan biaya hidup yang murah gitu ya murah ya nah ini kalimat ini saya anda ambilkan dari intinya ada sebuah artikel ya dengan yang menuliskan seperti ini solo dikenal sebagai kota dengan biaya yang murah eh dengan biaya hidup yang murah nah kemudian anda melakukan parapressing ketika anda melakukan melakukan parapressing ini ya tulisannya solo dikenal sebagai kota dengan biaya hidup yang murah itu anda intinya kan anda tahu ya intinya meaningnya itu kan tahu ya oh solo itu hidup di solo itu murah intinya seperti itu anda kemudian bisa melakukan parapressing misalnya seperti ini solo dikenal sebagai jadi tidak boleh persis seperti ini ya solo dikenal sebagai anda caranya disini ada nanti caranya bagaimana anda mencari sesuatu yang sinonim ya jadi anda mencari sesuatu yang bisa dikatakan solo tidak solo jelas saja solo ya kemudian biaya hidup mungkin biaya hidup itu apa itu uang yang disiapkan biasanya juga ya kemudian yang murah yang murah itu kan bisa disebut dengan tidak mahal kalau kota mungkin sama ya kota kemudian biaya hidup biaya hidup itu mungkin ya tadi tadi apa pengeluaran bisa jadi ya nah seperti itu nah mungkin bisa contohnya sebentar saya berpikir solo dikenal sebagai kota dengan biaya hidup yang murah jadi usahakan oke jadi tekniknya ya walaupun nanti disini saya tulis dibawah juga ada jadi cari sinonim cari sinonimnya sinonim 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 cari cari sinonimnya misalnya dikenal dikenal itu misalnya banyak yang berpendapat misalnya seperti itu juga bisa cari sinonim kayak tadi yang saya contohkan misalnya yang murah itu disebut sebagai tidak mahal gitu ya kemudian Anda bisa mengubahnya juga ini yang paling sering ya jadi kemudian ini order order kalimatnya diganti order kata diubah order kata itu bisa diubah diubah-ubah ya jadi misalnya duk solo dikenal sebagai kota dengan biaya hidup yang murah mungkin seperti ini ya ini salah satu contoh saja misalnya masyarakat misalnya masyarakat mengenal gitu ya dikenal dan mengenal sudah beda dikenal mengenal mengenal solo memiliki apa ya bukan memiliki masyarakat mengenal kota mengenal solo sebagai kota biaya hidup tadi apa biaya hidup tadi oh ya pengeluaran ya masyarakat mengenal solo sebagai kota eh gini aja masyarakat mengenal solo sebagai kota sudah berubah kan ya sebagai kota nah ini coba sebagai kota ini masih sama ya ini nanti masih dianggap sebagai para plagiasen jadi ke similarity jadi sebagai kota itu harusnya diubah masyarakat mengenal solo masyarakat mengenal solo dengan pengeluaran misalnya pengeluaran harian yang tidak mahal misalnya nah seperti ini ya awkward sih tapi ya tapi ini di luar ini di luar masalah sense kalimat ya sense kalimat tapi ini contoh masyarakat disini tidak ada masyarakat mengenal solo dikenal bidaya solo dengan pengeluaran harian yang tidak mahal nah ini artinya sama meaningnya sama solo dikenal sebagai kota dengan biaya hidup yang murah cari sinonimnya yang murah tidak mahal biaya hidup pengeluaran harian gitu ya kemudian yang lain bisa ditambah tidak ada tidak ada kalimat tidak ada meaning yang bertambah atau berkurang dengan cara seperti ini nah itu disebut sebagai parapressing kan tidak kurang lebih sama ya cara menuliskannya ini berapa kata segini kemudian parapressingnya seperti ini kurang lebih sama seperti itu ya solo dikenal sebagai kota dengan biaya hidup yang murah meaningnya jelas ya kemudian kalau seperti ini masyarakat mengenal solo dengan pengeluaran harian tidak mahal sama ya bisa dikatakan nah ini contoh disebut sebagai parapressing nah ini caranya jadi baru kemudian misalnya ditulis oleh siapa gitu ya anda kemudian mensitasi A BC 2019 misalnya seperti itu nah ini disebut sebagai parapressing begitu ya jadi tidak cukup anda hanya copy paste kemudian anda kasih citasi dapat dari mana ya itu itu salah tidak boleh bu kalau begitu saya harus menuliskan semuanya nanti kalau artikel ilmiah saya itu dengan tulisan saya sendiri iya betul termasuk nanti kalau anda membuat proposal TA ya itu hampir itu semuanya harus anda tulis sendiri memang jadi oleh karena itu kena menuliskan introduction yang hanya dua halaman itu ya introduction yang dua halaman itu it's not easy it's not easy karena semuanya kalimatnya harus kalimat anda sendiri tidak ada copy paste sama sekali seperti itu yang isinya ya tadi dengan citasi yang baik parapressing itu yang paling perlu anda tahu parapressing jadi anda tahu kalimatnya apa meaningnya apa gitu ya kemudian anda ganti dengan kalimat yang berbeda ini contohnya tadi sinonim dan seterusnya dan seterusnya kemudian ini contohnya juga direct quotation to indirect quotation tapi ini jarang kayak misalnya misalnya anda ketemu sebuah artikel di internet misalnya bilgit misalnya bilgit masih hidup ya bilgit says misalnya gitu ya something gitu ya anda baca apa mungkin anda apa itu baca skripnya dia pidato di apa itu world economic world economic organisasi apa world economic forum ya itu misalnya tentang apa gitu ya nah itu kan kalimatnya aktif ya nah anda kemudian bisa mengubahnya menjadi pasif misalnya something was mentioned gitu ya eh bahasa inggris bahasa inggris jangan bahasa inggris bahasa inggris ya disebutkan apa gitu ya something disebutkan atau disampaikan maaf disampaikan 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 bilgit di apa itu boleh kemudian disitasi disitasi anda dapatnya di internet in ala majalah internet eh majalah internet majalah apa net magazine misalnya majalah yang ada di internet mana kan gitu seperti itu boleh nah itu ya itu caranya seperti itu kemudian ini contoh yang lain kalau ini di bahasa inggris ya nah ini misalnya ranking are usually done by content and link analysis and the final ranking is calculated by combining them oh ini saya ingat saya ambilkan dari artikelnya siapa itu yang penemu extended dari page rank itu ya page rank page rank itu kan punya punya apa lari page ya nah itu ini extendednya jadi tentang perankingan hasil search engine kemudian bisa diparapres seperti ini the final ranking is the result of the combination between link and content analysis content link ini ya misalnya ini saya bingung misalnya between link and content content analysis ini diubah aja content and link analysis diubah link and content analysis itu boleh tidak ada yang berubah nah seperti ini itu ya kemudian selanjutkan nah sekarang selanjutnya ini yang penting adalah summary session summary session summary session anda melakukan summary session summary session ini kurang lebih mirip seperti para pricing perbedaannya di mana perbedaannya anda kemudian mengubah mengubah volume ya jadi cirinya itu volume volumenya lebih sedikit lebih sedikit dari teks asli atau teks teks asal ya bukan asli teks asal volumenya lebih sedikit lebih sedikit lesson lesson lebih sedikit dari teks asal dan tingkat abstraksi dan memiliki tingkat abstraksi 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 lebih tinggi memiliki tingkat abstraksi abstraksinya lebih tinggi memiliki abstraksi lebih tinggi apa abstraksi nanti saya jelaskan lebih tinggi ini agak lebih rumit summary session jadi kalau di para pricing itu persis sama meaningnya tidak ada yang dikurangi tidak ada yang ditambah volumenya pun volume teksnya maksudnya tidak jauh berbeda kan gitu ya nah kalau summary session lebih berbeda kalau summary session volumenya lebih sedikit gitu ya kok lebih sedikit lebih sedikit ya maksudnya less less gitu ya less dari teks asal anda paham lah maksud saya dan memiliki tingkat abstraksinya tinggi apa yang disebut sebagai abstraksi abstraksi itu sesuatu yang sifatnya itu kayak metadata misalnya seperti ini kalau solo dikenal sebagai misalnya saya berikan contoh ini tingkat abstraksi yang tinggi misalnya solo dikenal sebagai kota solo dikenal sebagai kota dengan biaya hidup yang murah anda bisa melakukan abstraksi abstraksinya itu jadi abstraksi itu sebuah kalimat yang bisa mewakili lebih banyak kalimat seperti itu ya jadi abstraksi jadi kayak misalnya kalau anda saya pernah menjelaskan tentang spreading activation ya anda pernah belajar di artificial intelligence mungkin diajarkan spreading activation atau di algoritma genetika spreading activation itu satu feature gitu ya satu feature yang bisa mewakili feature-feature yang lain nah seperti itu kalau dalam database primary key gitu ya itu mencukupi jadi ada satu sesuatu yang lebih kecil atau lebih sedikit tapi mewakili sesuatu yang lebih besar nah itulah tingkat abstraksinya tinggi begitu juga kalau anda belajar di statistik itu ada sampling ya sampling misalnya ada satu satu RT oh biar tahu pattern dari satu RT ini kemudian atau pendapat atau opini dari satu RT kemudian lakukan sampling diambil saja satu RT yang isinya mungkin 150 orang gitu ya kemudian di sampling diambil 5 orang saja atau 15 orang gitu ya itu dimana kemudian 15 orang itu sudah mencukupi gitu ya sudah mencukupi untuk tahu feature keseluruhan dari satu RT nah abstraksi itu seperti itu begitu juga dalam teks nah ini kalau anda suka teks processing ya teks mining atau teks processing sampai sekarang namanya apa abstraktif abstraktif summary session itu satu perlitian yang sangat sulit sangat sulit karena anda karena anda kayak seperti harus merasakan dari misalnya satu ini ya satu halaman satu halaman kemudian anda membuat summary gitu ya dengan kalimat anda sendiri dan kalimat anda itu mewakili satu halaman itu dalam misalnya hanya 5 kalimat saja gitu ya it's not easy itu summary session nah kalau seperti ini summary ini seperti apa abstraksi tinggi solo dikenal sebagai kota yang murah anda bisa pakai cukup dengan misalnya gitu solo kota murah nah misalnya gitu boleh solo kota murah ini summary session saya bisa anggap sebagai summary session karena oke artinya sama ya solo dikenal sebagai kota murah dengan solo kota murah solo kota murah tapi bukan UNS ya UNS katanya sekarang mahal solo kota murah oke ini volumenya lebih sedikit gitu ya sedikit daripada dari teks asalnya kemudian abstraksinya tinggi oh ya sama artinya solo kota murah walau tidak ada kalimat biaya hidup tidak ada kata yang dikenal gitu ya itu sudah menunjukkan sama nah ini summary session nah ini anda perlu terutama nanti kalau anda sudah masuk ke reading yang sifatnya sudah understandingly itu anda harus bisa misalnya nanti ditanya dosen pemimpin anda jadi artikel ini itu isinya apa tolong jelaskan apa apa rumusan masalahnya dan pendekatannya dan evaluasi hasilnya seperti apa nah itu anda harus tidak mungkin membacanya kan gitu ya anda tidak mungkin membaca artikel tersebut tapi anda harus menjelaskan oh begini jadi intinya rumusan masalahnya begini kemudian metode yang digunakan dan hasil evaluasi seperti ini kan gitu ya nah itu summary session nah ini nanti di aspek summary session ini anda pasti akan anda gunakan nanti ketika anda menuliskan proposal ataupun laporan ataupun semua karya tulis ilminya seperti itu nah ini ya caranya sama gitu ya cuma kemudian anda harus tahu ini ya volumenya tekniknya secara khusus itu tambahannya ya kalau yang sama kayak tadi ya misalnya cari sinonim ordernya diubah kemudian tambahannya ini ini anda cari main idea atau bukan main ya bukan idea cari main sentence sentence cari kalimat utama cara mencari adalah cara cari kalimat utamanya dimana nah namanya artikel ilmiah yang baik ya artikel ilmiah yang baik ketika anda mencari kalimat utama itu ingat ya ada dimana ada di awal dan di akhir dan atau lah dan atau dan atau akhir akhir apa bisa akhir paragraf bisa awal dan akhir paragraf bisa awal dan akhir chapter gitu ya atau sub chapter gitu ya bisa awal atau awal dan akhir satu dokumen gitu ya anda perhatikan kalau artikel ilmiah contoh contoh oke kemarin contoh jurnal ya ini mana oke lah ini anggap saja contoh saya tidak melihat konten ya secara khusus karena masing-masing kontennya bisa berbeda eh kok ini sih astah Allah kok libri obis yes this one oke ini misalnya nah kalau seperti ini ya semacam ini kalau awal yang akhir yang yang penting dalam satu dokumen awal dan akhir apa yang awal abstrak ini pasti penting dan akhir apakah akhir itu kesimpulan dan saran di bagian akhir bagian akhir disini panjang sekali yang ini conclusion conclusion sampai sini itu conclusion itu bagian yang paling jadi abstrak dan conclusion abstraknya karena ini cukup banyak ya berarti berarti di bagian awal paragraf ini setiap paragraf itu ya drawing from our knowledge graph proved to be powerful and flexible abstraction to integrate heterogeneous piece of content nah ini yang bagian utama ini ciri artikel ilmiah itu selalu seperti itu makanya inilah yang paling membedakan artikel ilmiah dengan non-ilmiah kalau ilmiah itu kalau non-ilmiah nggak jelas yang apa fiksi-fiksi itu ya yang novel itu anda mulai dibuat bundet ya makin bundet paling makin ini apa makin bundet makin bagus gitu katanya novel itulah kenapa saya sudah berhenti membaca novel wasting time kalau artikel ilmiah itu justru sebaliknya jadi itu to the point pertama di bagian awal atau di bagian akhir tapi biasanya selalu yang yang bagian akhir itu kadang ya ada kadang tidak tapi pasti di bagian awal itu paling bagus first apa second apa gitu ya kemudian third apa langsung gitu ya itu caranya anda mengetahui main main sentence dan main sentence itu menunjukkan main idea dengan cara seperti itu anda nanti memudahkan anda untuk membuat summary session karena kenapa karena yang anda buat paraphrase nanti hanya kalimat-kalimat utama saja begitu oke ya summary session saya harap anda sudah mempelajarinya di entah di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris dasar semoga ya kalau tidak ya ini anggap saja sebagai oke sebentar kayaknya mau azan oke dilanjutkan sampai mana tadi terlupakan oh iya dengan mencari kalimat utama yang biasanya ada di awal paragraf gitu ya atau intinya di awal-awal lah intinya seperti itu anda memudahkan anda untuk membuat paraphrase dan membentuk summary session anda sebagai contoh ya ini sebagai contoh ini artikel saya tidak tahu apakah masih ada url-nya saya ambilkan saja seperti itu jadi yang anda lakukan sama ya jadi biasanya artikel ilmiah itu ada di awal-awal kalimat misalnya data specially big data dan seterusnya dan seterusnya ini ya kemudian title juga sangat penting ya manage structure data and reap the benefits gitu ya seperti itu kemudian kalau biasanya yang sangat penting juga itu adalah kalau disini adalah kalimat-kalimat yang aktif gitu ya kalimat-kalimat walaupun nanti kalau misalnya di artikel ilmiah seperti ini anda hampir sangat jarang menemukan kalimat aktif biasanya pasif gitu ya tidak ada kalimat aktif seperti ini nah seperti itu itu kemudian sama jadi anda cari main sentence-nya gitu atau kalimat utamanya ini menurut saya jadi data specially big data today's blessing and curse has to be structured to be imagined to be managed to be managed nah seterusnya ya kemudian the three modules jadi dia cerita tentang module dia menceritakan kan ini kan apa itu orang yang yang diwawancara ini menyebutkan ada three modules isinya apa-apa-apa jadi ceritanya ini adalah bagaimana memanage struktur data dengan module yang disebut ini ya si KU ini nah tiga module itu apa saja ceritanya itu saja hasilnya adalah seperti ini anda tidak boleh persis ya mengambil ini anda copy-paste kemudian three modules anda copy-paste ini salah salah lagi tapi anda paraphrase setelah anda ketemu kalimat utamanya ini ide utamanya ide utamanya terlihat di kalimat utama kemudian baru anda paraphrase seperti ini ini pakai bahasa Inggris ya kebetulan kalau nanti anda pakainya bahasa Indonesia managing organization's data will become important dan seterusnya dan seterusnya seperti ini oke ya nah sekarang ini memang kalau anda masih menggunakan bahasa Indonesia ya misalnya bahasa bahasa Inggris kadang-kadang anda terjemahkan gitu ya anda terjemahkan masuk dalam bahasa Indonesia itu memang kendala kendala apa software check plagiarism itu jadi cross language cross language jadi intinya sebenarnya sama cuma kemudian anda terjemahkan itu biasanya kenapa kalau bahasa Indonesia itu lebih sulit untuk dideteksi plagiarismenya cuma kalau anda menunjukkan citasinya disini kanan-an-an pasti ada citasinya seperti ini nah dari sini kan nanti ketahuan bisa sekarang bisa diketahui bahwa ada bahwa kalimat yang anda terjemahkan itu sebenarnya juga mengambil secara eksplisit karena isinya hanya terjemahannya saja tapi sekarang masih masih menjadi perlitian yang sangat bagus itu sebenarnya jadi kalau anda tertarik malah bisa anda gunakan sebagai tema sebagai tema TA karena untuk saat ini perlitian perlitian saya lanjutkan oke lah ya jadi oh ya perlitian saat ini yang masih kesulitan yaitu kalau misalnya cross language untuk mengetahui untuk mengetahui plagiasi plagiarism gitu ya plagiarism tapi yang cross language kemarin sudah ada ya kakak tingkat anda yang bimbingan saya namanya UMAM itu berusaha mencari plagiasi dari sisi ide jadi dari itu pun sudah sangat mencukupi ya kemarin walaupun tidak text by text gitu ya karena kalau misalnya anda menggunakan bahasa Indonesia kan proposal jadi dia UMAM itu membandingkan dokumen proposal TA dokumen proposal TA dengan artikel-artikel email yang sudah ada nah itu sangat banyak ternyata yaitu mungkin ya unintentional atau untuk meningkatkan kualitas proposal TA itu terlalu banyak proposal TA itu yang sangat mirip dengan artikel yang sudah ada nah modelnya dengan cara seperti ini juga jadi dia cross language ya karena bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka yang dilakukan itu yang bahasa Indonesia itu kemudian dia jadikan bahasa Inggris dulu gitu ya mau gak mau ada proses sintaksisnya itu dia menggunakan bahasa Inggris kemudian dicari abstraksinya jadi dia membuat summary automatic summary 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 kemudian dibandingkan itu prosesnya juga cukup cepat cukup cepat walaupun kemarin akurasinya belum terlalu bagus masih kurang bagus lah masih di bawah 75% tapi it's good ternyata cukup banyak dokumen-dokumen dalam bahasa Indonesia itu yang intinya itu sama dengan artikel ilmiah dalam bahasa Inggris intinya seperti itu saya suka sekali dengan pekerjaan dia nah seperti itu ya jadi untuk menghindari dengan cara seperti itu summary session ini contoh saja ya oke jadi nanti begini untuk ini salah satu kemampuan Anda juga ya nanti nah nanti di tugas yang ke 6 A6 ya karena sekarang Anda sekarang masih mengerjakan A5 ya nanti ini saya A6 itu kan Anda sudah membuat mencari artikel ilmiah ya Anda sudah mencari artikel ilmiah yang jumlahnya 25 itu 25 ya kan ya sebentar yang 25 maka tugas Anda selanjutnya ini nanti saya assign juga tapi tidak terlalu apa ya istilahnya itu gak akan terlalu lama kemarin kayaknya saya assign terlalu lama masalahnya kan Anda masih mencari ya ini saya harap nanti sudah tinggal berapa 2 hari lagi kan ya Anda mengumpulkan saya kasih waktu cukup lama karena memang mencarinya tidak mudah nah nanti saya yakin sekarang Anda sudah dapat lah sekitar mungkin lebih dari 10 pasti sudah dapat ya nanti Anda saya minta membuat nanti ada satu lagi yang belum saya sampaikan saya jelaskan tugas 2 aja jadi nanti tugas A6 itu Anda membuat ini membuat parapressing atau summarization ya membuat parapress intinya membuat urayan maaf urayan penelitian terkait penelitian terkait bisa dengan parapressing gunakan para dan summarization intinya gunakan parapressing dan summarization Anda jadi membuat urayan jadi bukan kayak kotak-kotak seperti kemarin jadi buat eh kotak-kotak tidak dengan tabel-tabel seperti kemarin tapi membuat urayan jadi Anda menjelaskan membuat urayan penelitian terkait dengan permasalahan yang Anda ambil jadi permasalahan Anda jadi Anda cerita keterkaitan penelitian yang penelitian dari yang penelitian yang Anda mencari keterkait atau menuliskan menuliskan keterkaitan penelitian terkait dalam bentuk urayan tapi dalam bentuk urayan termasuk nanti citasinya yang berdekat dengan permasalahan yang Anda ambil jadi dari artikel itu yang Anda ambil apanya seperti itu Anda membuat menuliskannya dengan membuat urayan jadi tidak dengan tabel-tabel Anda membuat urayan penelitian terkait baik dengan parapressing atau summarization dengan permasalahan yang sudah Anda ambil seperti itu jadi intinya di sini saya hanya mau melihat bagaimana Anda menuliskan kemampuan Anda menuliskan parapressing dan summarization oke kemudian satu lagi tadi ada yang kurang c d e sekarang e di bagian e ada kadang-kadang sebuah konten dalam artikel yang Anda itu sulit untuk melakukan parapressing dan sangat sulit untuk melakukan terlebih summarization jadi mungkin Anda ketemu sebuah sesuatu sesuatu konten atau material yang sangat sulit untuk dibuat parapressing biasanya bentuknya itu adalah kayak kalimat atau quote biasanya kalimat atau quote yang memang itu dia sudah sangat padat sudah sangat pendek sudah sangat padat sudah sangat pendek dan sangat sulit untuk dicari parapressing jadi itu namanya sebagai quote quote biasanya istilahnya itu ada beberapa istilah tapi saya menyebutnya quote saya merujuk dari satu buku jadi quote itu adalah kalau sebuah materi itu Anda memang benar-benar ingin mencitasinya dia sudah sangat abstraktif mau dibuat summary session ini juga sudah-sudah sulit mau dibuat cari sinonimnya juga makin rumit malah nanti ambiar maksud dari meaningnya kemudian intinya sulit untuk melakukan parapressing atau summary session itu disebut sebagai direct quote direct quote nah kalau direct quote Anda menuliskan itu dengan jadi Anda menulisannya persis dengan menggunakan apostrophe bukan apostrophe tanda petik tanda petik petik kalimat yang dua kayak gini dalam misalnya apa kalimat apa itu kalimatnya Steve Jobs misalnya apa itu yang terkenal stay foolish gitu ya stay foolish stay hungry atau kebalik ya gitu lah pokoknya stay hungry hungry stay foolish stay hungry nah Anda wah saya pengen bikin quote ini bener gitu ya atau Anda bener-bener mau mencintasi kalimat ini mau dibuat parapressingnya sudah susah mau dibuat summary sessionnya juga susah kan gitu ya tapi Anda pengen mencintasi nah seperti ini Anda buat quote berarti begini stay foolish stay hungry kemudian Anda citasi jobs tahun berapa itu tahun seribu tahun berapa sih dia bilang itu dua ribuan ya 2006 anggap saja seperti itu stay foolish stay hungry cuma Anda jangan terlalu sering membuat direct quote seperti ini misalnya ada sebuah definisi definisi misalnya definisi ini spreading activation is the process bla 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 kemudian karena Anda bingung mau membuat parapressing atau mau membuat parapressingnya kemudian Anda saya ambil aja lah boleh kok saya ambil saya Anda copy kemudian Anda pakai ini apa tanda petik dalam di dalam tanda petik kemudian Anda citasi ya jangan itu jadi direct quote itu ada syaratnya ya tadi kalau masih bisa di parapress lakukan parapress tapi kalau tidak bisa di parapress yang sudah seperti ini jadi ya syaratnya kalau misalnya direct quote seperti tadi sudah highly abstraknya sudah sangat tinggi ini kan abstraknya sudah sangat tinggi maksudnya apa stay foolish stay hungry aduh saya buat apa ya atau keep foolish keep hungry nanti salah atau misalnya stay foolish and hungry lucu lagi kan gitu ya daripada salah Anda kemudian buat seperti ini itu ya tadi tambahannya ada yang kurang itu boleh tapi jumlahnya jangan banyak jangan terlalu banyak lah atau semuanya Anda direct quote nah itu salah ya tadi cirinya yang kalau materinya itu yang tadi sudah highly abstraction sulit di paraphrase nah itu ya oke ini tadi saya kembali ke tugas Anda Anda siap-siap saja untuk tugas Anda selanjutnya Anda membuat urayan penelitian terkait jadi kayak membuat sebuah kalimat gitu ya bukan kalimat membuat sebuah paragraf membuat sebuah paragraf yang Anda menceritakan menceritakan penelitian terkait yang sudah Anda baca itu ya yang 25 itu 25 itu dan Anda dan Anda dekatkan dengan permasalahan yang Anda ambil kira-kira seperti itu bagian apa yang Anda ambil keterkaitannya kan begitu ya itu Anda buat dan mungkin ada satu artikel yang temanya sama kalau temanya sama berarti Anda membuat paraphrase saja atau membuat summarization nah seperti itu dan itu dibuat urayan ini sebagai salah satu latihan nanti Anda ketika karena selanjutnya nanti Anda kita akan masuk ke ini ya metopen itu kita akan masuk writing introduction di bagian writing introduction writing introduction itu harus ada flow-nya ada flow-nya nah cara flow itu adalah Anda sudah merasakan apa Anda itu sudah tahu alur dari penelitian Anda begitu juga dalam penelitian terkait Anda tahu alur penelitian terkait yang Anda ambil itu seperti apa jadi Anda sudah membaca ya saya sudah dan saya bisa melihat apa yang Anda baca level 1 dan level 2 di tulisan Anda ini nanti nah ini sebagai latihan juga nanti bagaimana meluliskan writing introduction yang bagus seperti apa ada alurnya tidak bisa patah-patah jadi harus ada alurnya flow-nya seperti apa nah ini latihan di tugas yang ke-6 untuk mengimplementasikan teknik dasar dalam writing scientific writing ini teknik dasar dari scientific writing scientific writing scientific writing oke ya ingat oke saya tidak akan memberikan anunya dulu apa teorinya dulu yang terlalu muluk-muluk pokoknya gunakan dengan kemampuan Anda gunakan bahasa Indonesia saja ya gunakan bahasa Indonesia nanti ada tambahannya jadi Anda harus meneluskan bip-bip-tacknya juga ya mengirimkan bip-bip-tacknya ke saya oke nanti lihat saja di penugasan begitu ya saya cukupkan saya tadi rapat kemudian ada rapat lagi baru sempat membuat video sekarang habis ini saya ada rapat lagi oke begitu ya terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih